Bagaimana mungkin umat Kristen mau menyambut kedatangan paus dari Vatikan Lawang di Indonesia saja pendetanya masih saja cakar-cakaran dan berebut jemaat Semua itu karena para pemimpinnya sendiri tidak kompak alias cakar-cakaran Jika kalian tidak percaya silahkan kalian dengarkan ya perkataan orang-orang ini Uskup Roma itu menjadi istimewa bukan karena adalah takte pedrus tetapi karena kota Roma sebagai pusat kekaisaran Tamu ngatur-ngatur tuan rumah umat mayoritas tunduk sama si paus yang ngaku sebagai bapak suci Ini menunjukkan bahwa apa satu guru satu ilmu Cuman Kristen yang menunjukkan kelas Kristen tidak menyambut paus Apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu dikutuk sebagai kejahatan besar ya Orang-orang pedofil, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, kepada perempuan yang tidak berdaya Ini paus Yohannes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali rasanya masih bisa membersamai kalian menjumpai kalian melalui channel ini tentunya Untuk berkomentar tentang Kristen yang gemar sekali menjatuhkan satu sama lain Hanya karena rebutan jemaat dan perpuluhan Tapi apa yang dikomentarkan ini memang fakta dan benar adanya Apakah mereka tidak pernah berpikir bagaimana dengan umat katolik jika pemimpin mereka dikomentari semacam ini Salve, kenapa gereja ortodoks tidak mengakui paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Kayaknya menurut beberapa orang timur Uskup Roma itu menjadi istimewa bukan karena adalah takte pedrus Tetapi karena kota Roma sebagai pusat kekaisaran Maka ketika kota Konstantinopel berkembang menjadi pusat kekaisaran Roma Orang-orang dari gereja timur ini berpikir sudah saatnya Konstantinopel lah yang Uskup Konstantinopel lah yang harus mendapat penghargaan Mengatasi Roma Karena Roma sudah pindah ke Konstantinopel Karena itu mereka menolak mengakui keutamaan Uskup Roma Dan memilih untuk mengakui keutamaan Uskup Konstantinopel Maka jadilah gereja ortodoks timur Bagi gereja katolik Ortodoks timur adalah gereja skismatik Dan all skismatik contains at least one heresy So the heresy is Menolak otoritas paus Menolak otoritas Uskup Roma Dan lebih menerima otoritas Uskup Konstantinopel Jadilah gereja timur Gereja ortodoks timur Nah jadi itulah komentar yang pertama Bahwasannya paus dari Fatikan dan Uskup Konstantinopel timur tidak pernah akur Atau tidak pernah bersatu Tentunya semua itu akibat dari keserakahan umat Kristen Di masa lalu yang pernah menjajah Dan menyerang saudaranya sendiri Demi materi dan kekuasaan Lalu bagaimana dengan komentar para pendeta ternama Tentang paus berikut ini Apakah mereka menyambutnya? Mari kita simak Mengapa Kristen tidak menyambut paus? Paus, Seibaba, Zeus, dan Hermes Siapa yang orang benar? Empat-empatnya Fasik Bapak Ibu Saudara Paus, Seibaba, Zeus, dan Hermes Siapa yang orang benar? Paus Yohanes yang ke-12 Saudara tahu tidak paus ini Dia lebih bejat dari pejinah Dia lebih bejat dari penjahat kelamin Dia lebih bejat dari Apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu Dikutuk sebagai kejahatan besar ya Orang-orang pedofil Orang-orang yang melakukan pelecehan seksual Kepada anak-anak, kepada perempuan yang tidak berdaya Ini paus Yohanes ke-12 ini Lebih becat dari itu Bayangkan Seorang Apa namanya Pesiarah Seorang pesiarah Datang Ke kepausan Masih perawan Seorang perempuan Diperkosa oleh paus Yohanes yang ke-12 ini Dan paus Yohanes yang ke-12 ini Seumur hidupnya itu hanya berjinah saja Pokoknya kerjaannya berjinah-berjinah Sampai suatu saat Dia berjinah dengan istri orang Dan suami istri orang itu Membunuh paus Yohanes yang ke-12 ini Dan mati terbunuh saat berjinah Jujur saja menurut kami Ini seram sekali perkataan Dari para pendeta ini Benar-benar vulgar Main tabrak langsung to the point Tanpa basa-basi Walaupun kekristenan itu berasal dari Katolik Fatikan Tetapi mereka tidak peduli Untuk membongkar Aib para pemimpin Aliran Kristen yang lain Padahal dari kedua pendeta ini Saling bertentangan dan tidak pernah akur ajarannya Dan itu merupakan bukti Bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran Itu benar adanya Bahwa sesungguhnya mereka itu Tidak pernah akan bersatu Nah, apakah kalian masih meragukan Al-Quran? Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu anna ka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa'n ahad Biar ada di dunia? Terima kasih atas dukungan